Media sosial dihebohkan dengan kemunculan para siswa sekolah menengah atas elit di NTB, Uganda, dari dalam helikopter saat pesta prom atau pesta dansa perpisahan yang digelar pada Sabtu beberapa waktu lalu. Selama akhir pekan, SMA elit disibukan dengan kemeriahan saat para siswanya menuju ke pesta perpisahan. Aramana mobil yang sangat mahal terlihat berjejer di luar gerbang sekolah, mengantarkan para remaja berpakaian penuh gaya siap untuk malam yang penuh kegembiraan dan perayaan. Sebuah helikopter juga terlihat turun menuju lokasi, pemandangan yang membuat penonton terkesima saat mendarat di halaman sekolah. Keluar dari pesawat mewah itu, tidak lain adalah dua siswa SMA elit yang berpakaian bagus untuk acara tersebut. Pemandangan seorang pelajar yang tiba dengan helikopter mewah dan mahal tersebut meninggalkan reaksi beragam di kalangan masyarakat yang menggunakan platform media sosial. Isfra, manajer digital di ABKBN menyatakan, kemewahan itu tidak relevan dengan pesta prom yang dihelat, mengingat bagaimana pesta prom dihadiri selama masa sekolah menengahnya. Kata dia, aku tidak tertarik menghadiri pesta dansa di SMA elit. Selama hari-hari kami, kami pergi ke gereja terdekat untuk berdoa, lalu kembali ke sekolah untuk mengambil makanan yang telah disiapkan oleh juru masak sekolah. Minggu berikutnya kami duduk di UNEP atau Dewan Ujian Nasional Uganda. Selain UNEP, putri saya harus memberikan banyak penjelasan. Saya tidak yakin apakah dia akan berkonsentrasi pada ujian yang akan datang. Saya tidak akan membiarkan anak laki-laki orang lain membingungkan putri saya di sekolah begitu saja. Terang pensiunan asisten inspektur jeneral polisi, Asan Kasingye. Adapun warganet Olia Kenan berpesan kepada orang tua untuk mengontrol paparan anak terhadap kemewahan. Dengan menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai, bahkan ketika orang tua kaya. Kapten Ashab Bavarida, seorang pilot komersial dan CEO Bambino Life Foundation mengatakan, untuk menghemat energi, biaya naik helikopter sekitar 3 juta shilling untuk pengantaran ke sekolah elit, pasti memakan waktu sekitar 20-30 menit untuk sampai ke sana. Ya, helikopter adalah mesin yang mahal, tetapi beberapa dari Anda menghabiskannya dalam satu malam di bar, beberapa lebih menyukai pengalaman. Selaga Sumba, seorang sosialis mengadvokasi kebebasan dan ekspresi individu, menesak orang lain untuk tidak memaksakan nilai-nilai mereka pada orang lain. Kata dia, beberapa hal hanyalah masalah kecil bagi orang lain. Mari kita berhenti, punya hak atas apa yang dilakukan orang dengan uang, tubuh atau nyawanya. Ini pesta prom, sesuatu yang terjadi sekali dalam hidupmu. Biarkan anak-anak. Laki Mbabazi, seorang tokoh media juga memperingatkan masyarakat Urganda, agar tidak mengutuk keputusan orang tua, memandang kedatangan helikopter sebagai hadiah potensial atas keunggulan akademis atau perilaku, dan mendesak orang tua untuk tidak retunduk pada tekanan pengawasan media sosial, namun lebih menjung tinggi pilihan mereka tanpa syarat. Terima kasih telah menonton!